ini adalah kutub periseh dia bentuknya total-total di batang nah ini kan kejadian di batang hijau kalau ini kita kasih vanis, ini akan mati akan mati kalau kita kasih nemoil, nanti bekasnya akan coklat dan dia akan timbul jamur nah, inilah ramuannya ramuan sakti sakti ini cat itu? nah ini ya, ini pakai kuas cat nah ini aduan tadi terus kita oles tidak usah didoain ya, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berilah kesembuhan nah ini jennya keluar ya, bisa dilihat nih ini jennya pada keluar ternyata nggak belanja di fortune oke, ini ada asapnya ini maksudnya asap ini jennya keluar berasap, berasap berasap ya, ini panas ya Pak Merisa jangan dicobat-cobat tangannya dimasukkan oke ini ya, saya tahan nih supaya jennya nggak terlalu banyak keluarnya nah ini di kebun anggur impor Jakarta keluar jin ya, dari dalam ember pekaset assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di kebun anggur impor Jakarta kebun anggur papan atas nah kali ini tutorial di youtube-nya Mas Atta Flonasia jangan lupa yang belum subscribe silahkan di-subscribe yang belum di-share silahkan share karena video-video Mas Atta Flonasia ini penuh dengan edukasi penuh dengan pembelajaran bagi yang sudah tahu maupun yang belum tahu bagi yang pemula maupun yang sudah bangkotan ya oke, Pak Merisa kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah di pohon anggur terutamanya yang paling membandel ya diantaranya penyakit jamur ya insektisida, insek ya mungkin sejenis serangga mungkin semut atau mungkin apa namanya kutub batang, kutub risai nah kali ini yang saya bahas yang paling sulit diselesaikan yaitu kutub risai memang kutub risai tidak membunuh pohon anggur tapi membuat kurus karena kutub risai itu ini anggap saja pohon anggur terus dia menempel titik-titik bentuknya titik-titik warna coklat dia menyedot nutrisi apabila banyak kutub risai kita melakukan pembuahan biasanya gagal nah waktu itu ya tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu saya memberikan tutorial tentang cara membunuh kutub risai dengan menggunakan vanis tapi ternyata vanis tidak efektif ketika kita sering-sering menggunakan vanis apalagi di batang yang muda batangnya mati ya jadi kalau batang itu enggak masalah kita oles ya kutub risainya terus dia membuih ada buihnya warna putih kita seneng menunjukkan bereaksi terus kutub risai mati tapi yang kutub risai ada di dahan-dahan kecil seperti dahan hijau dahan coklat gitu kalau kita kasih vanis dahannya mati enggak hanya kutub risai mati tapi dahannya ikut mati kemudian saya mencari kesana kesini ya meditasi selama tujuh malam enggak makan akhirnya muncullah ya neem oil dapat wangsit pakai neem oil pak pri gitu nah waktu itu saya menggunakan neem oil ya neem oil ternyata bener neem oil itu adalah kutub risai tapi bisa menyebabkan jamur ketika kutub risai mati muncul jamur karena di antara batang yang kita oles menggunakan neem oil itu menimbulkan warna coklat dan kebanyakan setelah warna coklat kalau sering hujan itu muncul jamur warna putih jadi kita lihat kurang nyaman ya artinya setelah kita obati menggunakan neem oil saya tidak ini ya kadang-kadang ada neem oil yang bagus yang pertama saya beli dia bentuknya pekatan itu bagus yang sekarang-sekarang ini saya jarang menemukan saya beli di online neem oil yang bagus rata-rata ketika kita oles hasilnya itu coklat nah akhirnya saya tanya referensi sana sini ketemulah ahlinya ahli yaitu Mas Tosan Aji dia adalah ketua asfai asosiasi penggiat agur Indonesia terus saya dibisikin ramuan ya ramuan untuk menyelesaikan masalah kutub risa atau kutub batang nah ini kita lihat dulu adalah isinya obat ya nah ini obat ini tempatnya sudah tak siapin ya bagaimana cara penggunaannya nah kita akan praktek oke kita masukin kita ambil sedikit saja kita masukkan lagi biar lembab kita tutup ya karena ini bentuknya seperti adonan ya Pak Mirsa apa ini ntar dulu itu rahasianya setelah kita pakai ini akan saya buka ya nah ini ini bentuknya seperti ini ya warnanya pink merah muda bentuknya dia seperti adonan oke kita langsung mencari kutub risa oh ini ada kebun di papan atas di atas sekali ini tempat apa om? ini tempat perawatan anggur yang sakit lu rumah sakitnya iya klinik agak ini om? ekstrim ekstrim iya ekstrim banget tempatnya tangganya nah ini jarang di expose nih jarang ini di lantai 4 ya kebun anggur impor Jakarta nah kenapa namanya kebun anggur impor Jakarta terus kebun anggur papan atas karena tempatnya memang di atas lantai 4 iya di lantai 4 jadi saya pikir di lantai 4 ini banyak risiko jangan dikira kalau nanam anggur di ketinggian terus enak enggak anginnya terlalu kenceng ya terus burungnya banyak jarang panen di sini kalau ada buahnya kalah sama burung burung kutilang burung tercuan tapi saya enggak masalah karena itu adalah sedekah tanpa fitnah iya siap mantap oke deket ke sini mas nah ini kita lihat contoh kutub risai nah ini adalah kutub risai dia bentuknya total-total di batang nah ini kan kejadian di batang hijau kalau ini kita kasih vanis ini akan mati ya akan mati kalau kita kasih name oil nanti bekasnya akan coklat dan dia akan timbul jamur biasanya begitu tapi kalau mohon maaf ya kalau mungkin name oilnya yang asli Insya Allah dia mungkin bagus tapi kalau name oilnya yang palsu yang mungkin banyak campuran atau bagaimana ya itu biasanya coklat terus menimbulkan jamur artinya tidak menyembuhkan tapi dia menambah penyakit nah inilah ramuannya ya ramuan sakti ya sakti ini ini cat itu ya cat nah ini ya ini pakai kuas cat nah ini aduan tadi terus kita oles nah kita oles iya oh enggak usah didoain ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah berilah kesembuhan ini kita kasih ini menempel ya aman aman enggak mati enggak bikin kosong nah nanti di akhir youtube ini makanya jangan pergi kemana-mana karena setelah ini akan saya kasih tau cara mencetaknya yang sangat mudah ya jadi dimana-mana ada bikin ramuannya itu yang paling penting rahasianya kita buka supaya para pecinta agur sekalian kalau suatu hari pohonnya eh kebetulan terkena ini di bawah terkena putuh batang seperti saya itu akan kita enggak takut wah sudah tahu rahasianya dari pak pri ya dari youtubenya mas plonasia kan nah oke seperti ini nah ini udah ya udah seperti ini setelah ini dia akan kering ya akan kering setelah kering rontok kalau kena air dia rontok nah kutub batangnya ikut rontok jadi ikut mengelupas ya jadi nanti setelah ini dia akan sembuh tuh tidak akan penyakitan lagi insya Allah ya dia akan menjadi sehat karena sudah saya buktikan berkali-kali ternyata obat ini eh saya bilang ampuh untuk menyembuhkan kutub perisa atau kutub batang nah baiklah tutorial berikutnya kita turun lagi akan saya ajarin cara meraceknya oke mas oh sebelumnya boleh review ini apa ini oh iya iya di sini biasanya gini para mirsa ya oh di sini banyak pohon-pohon bibit yang tinggi nih ini biasanya ya biasanya kalau ada datang kunjung ke kebun saya dia nggak mau dikasih bibit yang setingginya 60-70-80 cm pak pri saya nggak mau bibit baby saya maunya yang udah 2 meter nah di sinilah pilihannya ini ada Dixon, Tran, Ninel, Akademik, Gosvi, Taldun, Lorano macem-macem yang udah tinggi-tinggi ini sisa-sisa mas yang lainnya udah pada kebeli semua 2 meter kalau ini yang bawah yang bawah ini yang sakit-sakit yang sakit-sakit biasanya dia busuk akar karena terlalu banyak disiram air karena di rumah saya kan banyak karyawan kadang-kadang bibit ini kan nggak seharusnya banyak disiram air tapi anak-anak buah saya itu kadang-kadang nyiramnya jor-joran jadi udah dibilangin ya namanya manusia ya tidak semuanya dia punya kemampuan intelijen artinya dia dikasih tahu sekali dua kali kadang-kadang dia tetap melagar jadi mau nggak mau kita yang merawatnya tapi nggak masalah kenapa karyawannya? karyawannya di Anggur lima lima orang ya aktif itu lima orang bagian tapi lima orang itu kualifikasinya adalah packing ya berjualan kalau kualifikasi mencetak bibit merawat dan sebagainya tetap saya sama istri saya kenapa nggak saya percayakan kepada mereka karena ngurusi jualan aja udah sibuk pemesanan dari Sabang Sekmerauke melalui online Shopee maupun melalui WA sangat banyak sekali dan mau nggak mau saya ingin mereka yang pesen bibit Anggur di tempat saya tetap puas dia tetap beli bibit dan dia puas ya artinya terlayani dengan baik walaupun WA-nya tak layani malam loh ya para pemirsa jangan lupa WA ya WA-nya di 087-888-700-600 pesawat lewat biasa itu tolong mas bilangin saya belum siap dijemput ya saya masih shooting biarin suruh ke sana dulu ya mas Hari berapa rata-rata? rata-rata kalau sepi 50 bibit laku kalau pas rame di atas 100 apalagi kalau orang datang bawa mobil wengler bukan wengler es kudut apa itu? aduh yang separohnya bak yang separohnya dobel kabin eh bukan espander dobel kabin ya betul namanya apa lupa saya? hiluk-hiluk kalau dia mau hiluk biasanya dia dari Sumatra itu Palembang dari Medan itu dirinya pasti sekali beli bis di atas 100 dan saya selalu insya Allah melayani bibit-bibitnya bagus ya kalau yang ini tidak dijual yang dijual yang bibit di lantai dasar ini nunggu saya dulu ini nanti disembuhin dulu iya kita sembuhin dulu kita ini namanya rumah sakit anggur ya perawatan klinik iya klinik anggur nah ini ada cabe iya cabe itu kalau kita kurang pedas suaranya lah itu kita telan satu atau dua kita punya nanti suaranya menjadi pedas nah ini apa om? eh ini adalah eh itu jepitan kita kadang-kadang eh tempat kelelawar ya ke kelelawar ada ini juga iya buah tin buah tin itu buah dari surga juga nah itu sama itu dikasih mas Tosan Aji ketua aspay itu iya nah disini kelas-kelas ningerat nih anggurnya yang saya tanem dari yang disana itu apa namanya NSK apa itu? New Saint Muscat Korea ada lagi oh Saint Muscat Korea SMK namanya jadi Saint Muscat Korea itu dari Mas Mas Wawan Mas Wawan kebunnya apa saya lupa ya di Mampang sana di Buncit Marwan iya Mas Marwan Hamaris Farm Hamaris Farm itu Mampang 11 oke yang di ujung sana itu NSM terus sebelahnya lagi nah ini kita lihat ya ini jenisnya nonim mas nonim NN eh NN nonim ini kita lihat nih bunganya panjang banget nih padahal ini bukan dari ujung ya nah dan tidak tiga-tiga ini ini bunga tangganya malenya panjang kemarin yang disini perotol ya dia 2 disini ada bunganya 2 yang gede-gede malah perotol ini yang kecil perotol karena hujan bukan istri saya kasar dia nariknya ini cakep ini tapi ini nanti bagian burung disini burung biasanya yang makan kalau udah yang disediakan untuk burung iya sedekah tanpa fitnah sedekah tanpa fitnah karena kalau kita kasih orang ini para pemirsa ya kadang-kadang kita kasih orang orang lain lihat wah pak pri ngasihnya ke itu terus saya gak pernah ngasih saya itu jatuhnya fitnah terus yang dikasih pun bisa fitnah alah orang gak pernah ngasih ini ngasih ujung-ujung paling mau ngutang tapi kalau kita dimakan burung dan sebagainya itu gak ada fitnah karena burung tidak ada ngomongin anggurnya pak pri yang diambil anggur saya enggak enggak ada hidup jangan NN apa itu ini dari mana ini gak tahu gak jelas ini banyak karena saya bibir dari mana-mana NN bukan NL06 bukan kalau itu fortugistri saya sudah punya dan buahnya memang manis terus beraroma segar kalau ini kita tunggu ini buahnya warna pink manis juga cuma matengnya sangat lama seperti banana dia di atas 4 bulan kalau yang lain 3 bulan atau 100 hari 115 hari mateng ini 4 bulan walaupun dari Jepang om kira-kira oh kayaknya enggak tahu ya dari Jepang itu kan memang 4 bulan iya dari Jepang ntar coba saya telpon samurai di sana kalau atau siapa yang saya oh osin osin ntar saya WA-nya osin ini masih ada lagi ini lawas banget om film lama itu film lama ya oh masih ada om masih ada ya di sini masih ada dikit-dikit dikit-dikit harus kita hancurkan oh nanti tinggal dilapak pakai air enggak usah biarin aja dia ntar protol sendiri setelah kering dia protol rontok dan ini di semprot air juga bisa rontok atau dibiarin nah ini fungsi keduanya para pemirsa yang saya katakan nih dia tidak digemari oleh semut bahkan semut mati dia lewat mati semut dia mendekati aja dia pasti lari tuh nah kalau kebun anggur anda banyak semut batang-batang bawahnya pakai ini karena di malam hari itu semut akan turun dia akan ke media tanam bawah mencari makanan nah kalau kita balur menggunakan ini ini contoh ya mohon maaf nih contoh ini pohonnya nih sini mas walaupun tidak kena kutub batang nah kita balur seperti ini dia gak akan semut gak akan lewat dia gak akan lewat apakah ini mempengaruhi pak bisa mati pohonnya sementara ini belum wah ini ya ini kutub batang lagi mas di pohon isabila nih disini nih nah isabila kok sini banyak ya mas ah iya isabila kenapa banyak kutub batang ya mungkin lemparan dari kebun-kebun sebelah iya kan di pohon-pohon lain ada mas di pontin dan sebagainya ini buah isabila ini isabila nah isabila asem isabila tapi bisa manis loh ini iya isabila ini contoh isabila karena kita harus ada contoh yang salah jangan semuanya contoh benar kalau semuanya contoh benar orang gak tahu salahnya dimana jadi kalau kita ngasih contoh yang salah orang akan tahu oh itu salah dan tidak dia tidak akan melakukan kesalahan maka saya selalu akan memberikan tutorial-tutorial jangan tirukan saya seperti ini jangan seperti ini dan sebagainya itu teredukasi akhirnya para pemula maupun yang udah lama itu dia akan ngerti akan pinter dengan sendiri yang gak harus apa ya oh nanya sana sini kadang-kadang kita nanya orang orangnya juga ngerti orangnya mumet yang ditanya kita lebih mumet lagi yang nanya gak tahu oke kita akan turun ya akan saya kasih tahu cara membuat ramuan rahasia untuk menyelesaikan masalah kutub batang dan kutub riset oke mas kita jalan agak ekstrim tempatnya gak ekstrim tangganya iya ini kalau turun balik kanan mundur ya iya mundur ini kayak penaikan bendera di istana negara kayak jadi turun ya ini kenapa ekstrim supaya orang gak naik kesini gitu ini rahasia masalahnya ini jarang orang tahu ini ada tempat jarang ini hanya orang tertentu yang boleh orang tertentu aja mas hanya flonasi aja ya flonasi aja sama temen-temen komunitas anggur ini lanjutan ya video yang tadi diatas ya artinya bagaimana cara mencetak obat penghancur kutub batang atau kutub riset ini diantara bahan-bahannya adalah yang perlu disiapkan tiba ya seperti ini terus ini kapur dolomit 2 kg 2 kg kapur dolomit kapur pertanian didapat di toko-toko pertanian terdekat ya atau online bisa ini H2O2 ya minta yang 50% H2O2 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 nah ini marshal marshal ini obat insektisida obat semut dia penghancur semut ini marshal tapi apakah selain marshal boleh-boleh ya enggak harus enggak harus marshal ini hanya contoh saja oke nah sekarang cara pengaplikasianya pengaplikasianya ini kita buka dulu kita masukkan ya kapur dolomit 2 kg 2 kg 1 ton juga boleh tapi yang aduk pasti capek jadi cukup 2 kg aja ini penggunaannya hanya kalau terjadi nah ini kenapa saya bikin banyak ini hanya tutorial ya para pemirsa jadi enggak harus sekian boleh membuka setengah kilo boleh pak boleh segenggem boleh boleh enggak bikin juga boleh beli aja di tempat saya gitu ya jadi boleh boleh beli disini boleh beli pesen ya nah ini kita ratakan dulu terus kita masukkan marshal marshal kita buka hati-hati ini insektisida ini insektisida namanya marshal oke nah ini seperti ini kita aduk ya dulu kita ratakan kita ratakan tentunya baca bismillahirrahmanirrahim ya di menyebut nama Allah ya boleh baca doa apa aja yang berabegama lain silahkan berdoa apakah dengan doa akan mustajab insya Allah karena semua itu tergantung kepada yang maha kuasa ya kita hanya berusaha nah udah kita campur sempurna kita masukkan satu gelas hampir segelas ya ini gelas minuman biasa H2O2 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 apa-apa memperkuat akar hampir ini berapa yang penting segini deh ya Nah kita masukkan ini jangan heran ya sebentar lagi akan keluar jennya ya jennya akan keluar dari sini ya ada jen keluar dari sini jadi karena kurang ya kita tambah air ya kita tambahkan air tambahkan air oke ya keluar jennya Iya bener ini keluar jennya jadi ada jen di dalam sini tapi jennya nggak keluar kemana nih apa dia masih belajar di fortune Oke kita goyang-goyang nggak diaduk diaduk tapi biar jennya jennya keluar dulu kau yang bau Oke hasilnya nggak keluar kita duk kita cari jennya di dalamnya ini kenapa enggak keluar jennya ya ternyata jennya tidak ada penampakannya gimana penampakannya mengerikan ya kita tunggu jennya mau keluar dikasih air lagi nggak enggak uh paca mantra ini sebenarnya udah keluar tapi enggak begitu nyata ya enggak terlalu terlihat samar-samar samar-samar atau mungkin jennya kurang minum air kita tambah lagi ya ya ini jennya keluar nih nah ini jennya keluar ya bisa dilihat nih jennya pada keluar ternyata nggak belanja di fortune Oke ya ya ada asapnya ya ini maksudnya asap jennya keluar hahaha berasa-berasa-berasa ini panas ya aja Pak Meli Salah jangan dicoba-coba tangannya dimasukkan Oke nih ya saya tahan nih supaya jennya nggak terlalu banyak keluarnya Nah disekbon Agur Ipor Jakarta keluar jin dari dalam ember bukaset ember-ember Mber lima ya 10 liter ini beresapun kena ini yang saya cebut keluar jin di kebun menanggur impor Jakarta ada jin di sini bau nah setelah ini pahamirsa dibiarkan ya kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk merata tak aduk merata hahaha bau jin karena ya bau jin seperti ini ini bernyata bercanda ya jangan jangan diambil hati beneran dikira saya nyari besok ya ini proses kimia jadi proses asap apa namanya hidrogen peroksida kena H2O2 kena air H2O ya dia akan apa ini namanya percampuran kimia bola itu urusannya orang kimia yang penting bikin mumet aja nah seperti ini masih kurang air ya kita tambah lagi agak ini lagi masih tetap aja rasap ya enggak bisa langsung digunakan enggak didimkan dulu sampai dingin sampai dingin setelah dingin baru kita ini baru kita kita masukkan pasti kita sembunyikan kita simpan Oke seperti ini kita aduk ada dah merata ya Oke para pemirsa panas panas sangat panas ya pegang sini sini aprak-prak panas ya panaskan ya kita coba lihat ya Pak Mirsa bahayanya menggunakan hidrogen peroksida jangan coba-coba untuk dipakai cuci muka walaupun anda pesulap saya kira saya enggak percaya itu walaupun anda pesulap menggunakan ini enggak akan tahan ya ini kita coba ya kita tes di enggak mati pon kita tes di media tanam nah oke seperti itu ya nah belinya dimana di toko kimia warme saya ini bisa beli di toko kimia ini fungsinya banyak ini katanya orang-orang jen lagi ini di pocah ada jennya jadi katanya orang di toko-toko kimia per liter murah kalau nggak salah enggak nyampe 15.000 dia enggak mahal ini sebenarnya fungsinya untuk dilapiskan ke kayu yang mau di yang mau di flitur kalau saya dikasih pernis supaya dia tahan terhadap cuaca terhadap apa namanya seperti rayap ya rayap 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 batang ini kalau ada ini mati semua ada di apanya cacing mati Insya Allah semut mati tapi kalau akar Insya Allah enggak mati kita terbateri penyubur Oh enggak mati dia tapi enggak juga ini menyuburkan tanah ini menggemburkan tanah terus akar-akar itu mendapatkan oksigen katanya ya katanya youtuber berikutnya tapi saya jarang pakai ini udah saya tutup nih sudah mati dia bisa remen itu ke disiram nanti kan dia kalau kena air dia terkena air dia akan berkolaborasi reaksi berreaksi berkolaborasi kalau kolaborasi itu penyai dangdut ya bersinergi kalau bereaksi itu dia marah ya marah itu bereaksi ya hehehe oke para pemirsa ya udah tahu bahan-bahannya untuk menyembuhkan untuk membunuh ya bukan menyembuhkan artinya anggur kita terbebas dari kutu perisai maupun kutu batang kutu batang kutu perisai sama aja yaitu bentol-bentol coklat yang ada di batang pohon anggur kita yang menyebabkan pohon anggur kita nggak bisa subur karena tersedot nutrisinya melalui batang nah racikannya adalah yang paling mudah dua kilo apa tadi kapur dolomit terus satu gelas H2O2 yang 50% ya terus menggunakan insektisida jenisnya Marshal enggak enggak harus Marshal jadi apa aja boleh tapi sasarankan eh insektisidanya yang serbu ya yang bentuk eh apa namanya tepung ya serbu atau tepung tuh tepung tepung bentuk tepung ya bentuk powder nah untuk foto jadi tidak dalam bentuk cair kenapa karena karena itu saya gitu kalau ada ya boleh aja saya saya nggak punya apa maksudnya apa enggak terlalu canggih karena saya bukan orang pertanian dan saya tidak sekolah di ITB maupun IPB yang saya lakukan adalah kalau ada kesalahan kita coba eksperimen ada kesalahan kita coba eksperimen ambil yang terbaik dan kalau apabila mungkin saya masih banyak kekurangan ya wajar karena memang kita tak belajar ya kita selalu belajar saya nggak menganggap saya paling ahli-ahlinya Ali itu hanya omongan saya biasanya saya bercanda saya adalah ahlinya Ali itu hanya menyenangkan diri aja jadi jangan diambil hati terus Oh Pak itu ahlinya ahli padahal masih ada yang lebih ahli dari saya contohnya Mas Tosan Aci Mas Yato Gondrong Kang Warsok ya Rawathefam terus Pak Trimakno Robangrip terus Mas Ibulwarwer ya kan itu orang-orang ahli dan dia orang-orang ahli yang tidak sombong yang mau berbagi ilmu dan beberapa ilmu dari mereka jadi saya awalnya eh tidak begitu paham tentang anggur ya hanya paham aja karena saya dari tahun 95 saya udah menanam anggur cuma untuk mempelajari detailnya ketika saya masuk ke komunitas anggur bertemu dengan blu-blunya dan saya menimba ilmu dari blu-blunya dan kumpulkan eh caranya gampang ya cara perasa kalau pingin cepat pinter itu dengan cara download bagaimana cara mendownload ilmu orang lain ketika dia lengah langsung pegang punggungnya tarik napas tiga kali ah gitu ya masuk kalah sama maklampir sudah wirat sama apa sama angkling darmo kita sedot kita pindahkan ilmunya dia ke kita tuh deh coba aja nggak percaya tapi jangan saya karena sudah tahu kalau ada orang di belakang saya saya langsung balik kanan takutnya dia megang punggung saya ilmu saya disedot ya ntar saya bingung terus ilmu saya habis 5 kali 5 24 26 ya gitu karena saya kehabisan ilmu Oke itu hanya istilahnya hanya untuk menyenangkan diri ini aja ya tidak terlalu serius karena kalau kita terlalu serius apalagi jarang senyum bisa dibaca sama tetangga ketahuan kalau cicilannya belum lunas gitu kan atau ada beban hidup yang lain selalu senyum selalu semangat selalu ceria selalu positif positif thinking artinya kita ketemu orang selalu berbeg kita berpasangan yang baik berbagi ilmu menimba ilmu meminta ilmu dan lain sebagainya saling berbagi Insya Allah kalau bangsa ini ya akan menjadi bangsa yang maju tapi kalau kita malas bangsa ini akan menjadi bangsa pekerja seumur hidup makanya saya selalu bilang kalau selalu belajar selalu belajar supaya kita suatu saat menjadi manager menjadi pemimpin-pemimpin kalau kita semuanya orang pintar di Indonesia ekonominya maju orang luar negeri yang datang dari dari luar negeri ke Indonesia mau orang Cina orang Malaysia orang Thailand Vietnam Amerika bahkan Inggris Jepang disini dia sebagai supir sebagai pembantu sebagai pekerja kita sebagai pemimpin komendannya manajernya direkturnya onernya kita tidak takut artinya kita di dalam keadaan merdeka di sini tapi kalau kita malas kita nggak mau belajar kita sukanya menggunjeng ngomongin orang lain ini itu dia dia sukseskan karena ini karena itu orang yang banyak omong banyak tapi tidak melakukan kerja tidak action dia akan terlambat makanya saya bilang tiga ciri-ciri orang mau kaya mau sukses dunia dan akhirat salah satunya adalah satu cerdas kedua rajin ketiga mau berdoa ya berserah diri sama Allah berserah diri sama Tuhan apa setelah kita bekerja artinya kita usaha kita bekerja setelah itu kita syukuri apa yang kita dapat Alhamdulillah ya Allah hari ini saya dapat rezeki sekian Alhamdulillah hari ini saya sehat Alhamdulillah hari ini saya ketemu saudara ketemu Mas Atta Flonasia ini youtuber yang paling ganteng ya ini Mas Atta Flonasia diantara youtuber yang lain Insya Allah Mas Atta ini paling ganteng Oke terima kasih jangan lupa subscribe Youtubenya Mas Flonasia channel share ya kirim ke teman-teman yang ingin tahu supaya orang-orang pada ngerti yang punya ponanggur terus kena penyakit ini dia bingung ketipu beli beli bukan ketipu ya beli obat dan tidak cocok beli obat dan tidak cocok nah sekarang saya bikin tutorial bagaimana cara menyembuhkan kutub risai kutub batang yang yang baik yang baik untuk saat ini ya yang yang cocok dan ternyata hasilnya bagus diantara obat-obat yang lain saya kira sudah banyak ngomong udah saya bilang dari awal kalau mulut saya ini kalau udah ngomong remnya belum saat ini belum ada bengkel mulut ya semua remnya nggak belum oke maaf ya mohon maaf mohon maaf nggak usah nunggu lebaran jadi sekarang sudah minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh